Assalamualaikum. Salam smart penjaskes untuk semua masyarakat Indonesia. Materi kita pada kali ini mengenai tendangan ke gawang, dalam permainan sepak bola. Ada beberapa jenis teknik menendang bola ke arah gawang lawan yang benar dalam pertandingan. Menendang bola ke arah gawang merupakan cara untuk mendapatkan peluang dalam mencetak gol. Keterampilan menendang bola ke arah gawang harus dimiliki oleh pemain, dengan begitu keterampilan ini harus diasah dan dilatih agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jika keterampilan ini terus dilatih pemain akan memiliki kemampuan dalam menendang bola dan akan memiliki peluang besar untuk mengalahkan keeper lawan. Dengan begitu, pemain akan dengan mudah mencetak gol dan berpeluang untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Hal ini dikarenakan, tujuan akhir dalam pertandingan sepak bola adalah bisa memasukkan bola ke dalam gawang. Tak hanya itu, dalam permainan sepak bola juga harus memperhatikan teknik passing, tackling dan juga kerja tim yang bagus antar pemain. Jika pemain tidak bisa melakukan teknik menendang bola ke arah gawang lawan yang benar dan efektif, maka semakin rendah peluang pemain untuk memenangkan pertandingan. Untuk mengasah keterampilan, pemain harus teknik menendang bola. Berikut ini merupakan cara dan teknik menendang bola ke arah gawang lawan yang benar dan dinilai cukup efektif. 1. Menendang bola dengan punggung kaki Teknik instep drive atau yang sering dikenal sebagai teknik menendang bola menggunakan punggung kaki merupakan teknik menendang bola ke arah gawang lawan yang umumnya dilakukan dari jarak jauh. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan tenaga dari punggung kaki. Dalam teknik instep drive ini terdapat tiga cara untuk menghasilkan tendangan yang baik, berikut ini merupakan cara menendang bola menggunakan punggung kaki. 1. Kondongkanlah tubuh ke depan guna menjaga tendangan Anda tetap pada ketinggian yang rendah. 2. Kuncilah bagian pergelangan kaki Anda yang akan melakukan tendangan pada bola. 3. Mulailah untuk menendang bola bagian tengah dengan menggunakan punggung kaki. 4. Angkatlah punggung kaki Anda sedikit sesaat setelah melakukan tendangan pada bola. 2. Menendang bola dengan kaki bagian dalam. Cara menendang bola menggunakan kaki bagian dalam yaitu pertama tempatkan bola tepat di bagian dengan tubuh dan hadapkan ke arah sasaran dengan kaki yang tak aktif sebagai tumpuan dan sedikit ditekuk. Selanjutnya, tarik kaki yang akan menendang ke belakang dan lepaskan ke depan. Saat melakukan tendangan, pastikan posisi bola berada di bagian tengah kaki bagian dalam dan biarkan kaki mengayun ke arah depan untuk melepaskan bola. Berikut cara menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. 1. Tubuh berdiri menghadap pada arah datangnya bola. 2. Letakkan kaki di samping sebagai tumpuan serta tekuk sedikit lutut. 3. Condongkan tubuh sedikit ke belakang. 4. Letakkan kedua tangan berada di samping badan agar keseimbangan tubuh dapat terjaga. 5. Arahkan pandangan pada datangnya bola serta ke arah sasaran tendangan bola. 3. Menendang bola dengan kaki bagian luar. Teknik menendang bola menggunakan kaki bagian luar digunakan untuk memberikan umpan kepada rekan tim secara menyilang. Biasanya tendangan ini dilakukan untuk jarak dekat agar menghasilkan umpan terobosan untuk mengecoh lawan. Selain itu, teknik ini juga sangat efektif untuk menggiring bola jarak pendek. Kekurangannya terletak pada akurasi yang rendah sehingga sangat kurang cocok untuk digunakan umpan jarak jauh. Berikut cara menendang bola menggunakan kaki bagian luar yang perlu dipahami. 1. Posisi tubuh berdiri dengan menghadap ke arah bola. 2. Kaki kiri berada di posisi tepat di samping bola dengan arah memutar ke dalam. 3. Kedua tangan dalam posisi rileks bertujuan untuk menghasilkan tubuh yang lebih seimbang. 4. Kaki sebelah kanan berguna untuk melakukan tendangan dengan sedikit memutar ke dalam. 5. Ayunkan kaki kanan ke arah depan hingga kaki bagian luar menyentuh bola. 4. Chip atau lock. Teknik ini seringkali digunakan saat situasi pemain ofensif melihat keeper dari lawan keluar atau berada di posisi yang jauh dari gawang. Situasi ini membuat pemain ofensif memiliki kesempatan untuk membuat lawan terkejut dengan tindakan yang dilakukan pemain penyerang. Pemain akib menguasai gawang karena bola akan masuk ke gawang dengan sangat mudah dan cepat. Namun, salah satu teknik menendang bola ke arah gawang lawan yang benar ini menjadi keterampilan yang cukup sulit untuk dikuasai pemain. Jika pemain tidak melakukannya dengan benar, maka bola akan terpental dan keluar dari lapangan. Maka dari itu, dibutuhkan latihan untuk mengasah keterampilan teknik chip, berikut ini cara dalam melakukannya. 1. Posisikan kaki yang tidak menendang berada di samping bola dengan kuat dan jagalah keseimbangan tubuh Anda. 2. Jika Anda melakukannya dengan cara berlari mengarah ke bola, pastikan tubuh bagian atas Anda berdiri lurus tepat berada di atas bola sebelum Anda melakukan tendangan. 3. Mulailah untuk menendang bola bagian bawah. Terima kasih untuk kamu yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Smart Penjaskes Terima kasih telah menonton!